Area di depan kedutaan Israel di Washington DC, Amerika Serikat dikunjungi oleh ratusan aktivis yang ingin mengenang Aaron Bushnell yang tewas-usai melakukan aksa bakar diri. Ratusan aktivis itu banyak yang memakai kevyeh Palestina, membawa bendera Palestina, dan satu orang berorasi yang membakar semangat perjuangan Aaron Bushnell. Aaron Bushnell, seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat meninggal dunia setelah dia melakukan aksi membakar diri memprotes negara Amerika Serikat yang terlibat dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Dia membakar diri-dirinya sambil disiarkan secara langsung, dan dia berteriak keras, Free Palestine, bebaskan Palestina, dia dinyatakan tewas hingga teriakan terakhir dalam hidupnya adalah Free Palestine. Lokasi sekitar tempat Aaron Bushnell melakukan aksi bakar diri menjadi tempat berkumpulnya ratusan orang aktivis di Amerika Serikat pada Senin, 27 Februari 2024. Di Washington DC, para pelayat berkumpul di luar kedutaan Israel tepat di lokasi di mana Aaron Bushnell, 25 tahun, membakar dirinya kemarin sebagai protes terhadap Perang Israel di Gaza. Peserta aksi mengenang Aaron Bushnell dengan cara menuliskan pesan cinta, solidaritas, rasa sakit, dan dukacita untuknya dan untuk kemerdekaan Palestina di atas kanvas. Terima kasih telah menonton!